Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya hari ini saya mau review satu model hot wheels yang sangat-sangat limited cuma ada 35 sahaja di dunia ini yaitu Volkswagen Kulkobi 2nd Anniversary BDC Sales & Exhibition model ini dari Brunei kolektor-kolektor Brunei mari kita mulakan ok guys mari kita review Brunei Kulkobi 2nd Anniversary BDC Sales & Exhibition model ini sangat-sangat limited cuma ada 35 set di dunia ini ini adalah set yang ke-12 model ini adalah model Volkswagen Kulkobi yang dikularkan oleh Hot Wheels pada tahun 2013 kita tengok kadang ini sangat-sangat menarik warna putih, orange dan hitam kita lihat di sini ada logo Hot Wheels Brunei Kulkobi 2nd Anniversary BDC Sales & Exhibition di atas ini tertulis limited of 35 sangat-sangat limited cuma ada 35 setnya di atas ini tertulis 1 QR Code follow us di Instagram Brunei Request Collector dan blog kita ada blog disini tertulis 1st & 2nd March 2014 disini ada lokasi dan tarik exhibition yang telah dilakukan oleh mereka pada tahun tersebut di dalamnya ada tulis organize by di dalamnya ada tulis beberapa orang yang design dan juga membuat organize event disini tertulis collected private and non commercial use only ini adalah koleksi persendirian dari mereka di dalamnya di dalamnya ada model pengusukan Kulkobi yang telah digam dengan baik guys bahkan pertama saya lihat belakang ini sangat-sangat area ditulis exclusive BBC Special Custom dia tulis 12 di atas itu ini adalah model ke-12 lah yang saya dapat vwkul kombi ini adalah bahasa Inggris ini adalah Bahasa Melayu dalam 2 Bahasa lah yang ditulis yang bahasa Melayu jadi dia baca ok So dia tulis itu, BBC Brunei Rekas Collector dengan bangganya mempersembahkan Volkswagen Cool Combi Yang telah diubah suai khas bagi memperingati 2nd anniversary BBC Brunei Rekas Collector Sales & Exhibition 2014 Rekan khas Rekas ini telah diubah suai oleh Tagashi Custom dan dibantu oleh Dany XP Custom So ada dua lah yang mendesain model ini, satunya Tagashi Custom dan juga Dany XP Custom So buahnya adalah logo mereka dua lah Oke, disini telah tulis idea and design by, ada email, ada email si Tagashi dulu So ada tulis sini, dan bagaimana dito lah Tagashi Custom provide special customization work for miniature, diecast toy, and camoder Pack 1 out of 64 scale, mainly from Hot Wheels but also from other toy brand in Rame Pacho You want it? You will make it happen So disini ada logo Rame XP Custom, alright disini ada logo Brunei Rekas Collector, alright Adit belakang dia pun sangat-sangat nice, dan dia punya card nih guys, tebal lah, tebal, kita tinggalkan ini tebal guys, dia lagi tebal daripada model So kita tinggalkan ini, sekarang kita tinggalkan ini, sekarang kita tinggalkan dia punya kereta dalam nih, alright Saya tidak sanggup untuk Bluse kan ya, so kita review dalam bentuk macar mie nya lah, alright Kita tinggalkan, color dia berwarna putih, basic color dia berwarna putih, so kita tinggalkan di atas deh guys, di atasnya sangat-sangat menarik guys, ditulis 12, dan ditulis itu 2nd anniversary video season exhibition, Sangat-sangat cantik lah, di dalam dalam dia nih, katul warna hitam, ok, berwarna hitam, dan ada warna orange di bagian spoiler Cool Combi ini Alright, kita tinggalkan bagian hadapan pula, ok, bagian hadapan pun sangat-sangat detail, kita tinggalkan ada lampu dia tuh sangat detail berwarna biru dan juga lampu signal pun sangat-sangat detail guys Kita boleh lihat cermin, cermin Volkswagen Cool Combi ini dia transparent lah, ok, colorless Alright, dari bagian depan tuh sangat-sangat detail, mungkin kalau itu logo Volkswagen Cool Combi dibagi cat pun saya rasa lagi menarik kan, alright Lalu kita tinggalkan bagian tepi dia pula, tepi dia tertulis second anniversary, set and exhibition disini tertulis 2 lah, ok, 2 Alright, so disini tertulis 12, tempo 12, tempat kan, 12, so ini adalah tempo 12 bermaksud ini adalah model yang ke-12, daripada 35, so ini nomor 12 ini dia berubah-ubah ikut series lah, maksud saya kalau dia model yang ke-35, so disini 35 lah Kalau dia adalah model pertama, dia adalah yang pertama lah, alright So, kita tinggalkan bagian belakang dulu, bagian belakangnya macam biasa, tidak ada pen-detailan disitu, ok, dia cuma ada nampak stripe orange disitu lah, tapi ada stripe orange, gitu, dan nampak dalam dia lah, bagian engine, bagian peban muncul itu, ok Bagian tapak pula kita dilihat disitu, tertulis made in Malaysia, 2012 metal, itu adalah memang tapak usukan polo kombi yang asas lah, yang memang daripada asalnya lah, alright, disitu kita dilihat, nah dia telah pun di-revate, kita sudah hand-revate, lepas itu bagi-revate, alright Dan ini adalah tayar geta guys, ok, tayar geta atau dilihat, tayar atau ada bomba, jadi tayar geta Alright Alright Oke, disini ada stripe warna hitam, Volkswagen Brawl Reby Alright guys, setakat itu saja saya dapat review mengenai Volkswagen Cool Kombi, yang dihasilkan oleh Brawl Reader Gas Collector untuk 2nd Anniversary BBC Cell & Exhibition Jika anda suka video ini, beri tekan like, dan jangan lupa untuk subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.